hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Sfti lama ya tak ketemu karena belakangan ini saya jarang sekali update tutorial jadi kali ini mau saya mau coba-coba custom ROM yang baru karena seperti kita tahu Redmi Note 8 ini belum dapat update MIUI 12 sampai sekarang ini ya ini sudah mau akhir September katanya denger-denger dari teman saya akhir September ini Redmi Note 8 resmi dapat update-an MIUI 12 pada saya sampai menunggu iseng saya coba-coba custom ROM dan kemarin ada yang nanya Om kalau kita ganti-ganti ROM apakah merusak EMC mungkin teman-teman yang sudah memakai seri Redmi dan biasa membeli SD card maupun Hai OTG apapun mereknya biasanya kalau yang lagi apa sekadang baru sebulan ini sudah rusak itulah sama halnya dengan EMC jadi kalau kita dapat untungnya walaupun pakai api setahun pun di install custom ROM ataupun official ROM HPnya akan awal berbeda lagi apes kadang baru dapat sebulan lapinya sudah kena EMC kemarin saya beli sendis yang ekstrim 64 GB itu baru sebulan saja sudah kena encrypt atau julukannya kalau di SD card itu kena protect jadi tidak bisa menghapus file otomatis mau nggak mau saya harus klaim garansi kemarin dapat baru kemudian saya jual itu harganya dulu 400.000 makanya saya beli Vigen dapat setahun pun masih awet ya walaupun Vigen itu rebranding nggak terkenal kadang merek Samsung diganti jadi Vigen kalau kita cek pakai aplikasi maka dari itu kalau kita takut dengan operasi kalau emisnya kena itu mungkin sangat sangat salah ya karena keberuntungan susah ditebak maka dari itu saya tadi coba lihat di grup telegram ada port Oxygen OS exclusive beta ini dari OnePlus 7 buat Redmi Note 8 disini sudah ada tulisannya bahasa Indonesia disini pun teranimasi channel offline maksudnya adalah pengisian pas HP posisi mati sudah bisa walaupun ada bug yang sudah diketahui yaitu fast unlock nggak bisa begitu juga ambient display ini ambient display karena di OnePlus itu pakai bawaan adalah AMOLED sedangkan di Redmi Note 8 ini masih IPS wajar kalau nggak bisa ya tapi kita masih coba kalau sudah ada bahasa Indonesia kalau saya custom ROM nggak ada bahasa Indonesia kurang suka maka dari itu saya kita coba ROMnya pun sudah saya download tadi lumayan file-nya gedenya itu sampai 2,7 GB ini hampir sama dengan ROM MIUI gedenya mungkin lebih gede ini daripada mirom MIUI langsung saja ya pastikan teman-teman sudah pasang TWRP kalau saya lebih baik pakai TWRP bitblack karena lebih mudah dibahami buat para pemula yang baru belajar oprek power dan volume atas seperti biasa buat masuk ke TWRP secara manual otomatis akan masuk ke logo bitblack recovery project ini seperti biasa kita wipe terlebih dahulu terus kita swipe to wipe kita lihat ya biasanya kalau ada encryption status ini ada FBA nya biasanya nanti akan sedikit berbeda buat teman-teman yang tidak kena encrypt kita lihat di sini ada FBA charger juga ini kalau memakai yang HP nya kena FBA charger ataupun sebetulnya encrypted with FBA kita sudah hapus tadi kita langsung install install tadi saya taruh di folder download karena saya di download di HP ini tentu saja Oneplus 7 Ginggo kalau dilihat dari size-nya sudah 2,4 GB otomatis ini sudah termasuk Google APPS jadi kita tidak perlu menginstall open gaps lagi ataupun gaps yang lain kita tinggal terlihat saja kita lihat ini ROM version port ROM Android versi nya juga Android 10 dan device YouTube Ginggo otomatis buat Redmi Note 8 yang global version kalau India dia pakai seri Willow kita tunggu sampai selesai HP nya selesai di flashing memang kalau kita flashing HP rata-rata tutorialnya pun sama yaitu cukup web data charger dan derfik tiga part itu saja buat para pemula yang baru belajar Oprex lain lagi kalau teman-teman yang sudah paham tentang Oprex web system atau vendor itu silahkan dilakukan tapi tidak buat para pemula pemula yang baru belajar Oprex karena apa jikalau kita gagal flashing terus kita sudah terlanjur web system atau vendor maka HP kita akan mengalami No OS installer bahkan lebih parahnya lagi bahkan adanya sampai sistem destroyer dari itu teman-teman yang baru belajar Oprex ikuti tutorial ini cukup web system eweb data charger dan derfik tiga partisi itu saja sudah cukup kita menginstall mau itu yang official ROM UI ataupun custom ROM UI bahkan bisa ROM OSP bisa lintas OS contohnya kemarin saya sudah pergakan yaitu buat under 11 dari under 10 itu tanpa web system pun lancar saja tanpa ada kendala apapun biasanya kalau install ROM yang sesenya gede itu nanti flashnya lama bootingnya pun gak lama jugaınt이�u Hai setelah inidal elephants Hai Hai sothwa Mong σου hai 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 Thailand ya hai 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 Reweok Hai web server Hai 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 hai2 Hai 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 replacing hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ada muncul Redmi, berarti HP-nya aman, cuman belum ada jaminan aman dari bootloop ya kalau break, berarti sudah aman. Kita tinggal menunggu. Jika lo memuncul animasi, berarti kita sukses. Mungkin bisa sampai masuk home screen ROM 1 Plus 7. Terima kasih. Ini kita lihat, ini sudah ada boot animasi dari ROM 1 Plus 7. Tinggal kita menunggu sampai home screen. Biasanya kalau dilihat dari size-nya, ini tadi kalau salah 2,4 GB, ini kurang lebih 5 menitan. Kalau custom ROM 1 Plus OSP ya. Berbeda dengan PC MIUI, PC MIUI itu sedikit lebih lama, cuman saya tidak berani janji ini. Sebentar, karena kita lihat size-nya tadi 2,4 GB. Sangat besar sekali, hampir menyamai dari ROM MIUI. Bahkan ini buat HP yang lain, ini lebih gede dari ROM MIUI. Jadi teman-teman harap sabar, biasanya kalau HP itu kalau boot booting seperti ini, lebih dari 15 menit. Itu bertanda HP-nya sudah bootloop. Jadi tidak usah ditungguin lagi, tinggal flash ROM lain ataupun diulang lagi. Oke, ada step-stepnya yang salah. Ada step-stepnya yang salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini belum ada kartunya, tapi mungkin karena sudah di sebahasa Indonesia, makanya kita langsung mulai ulang. Agree. Seperti ini kita tidak saja ya, kita lewati. Ini kita lihat ada fingerprint, kita lewati terlebih dahulu. Kita mau lihat nanti, apakah romenya enak atau enggak saat kita menginstall. Ini ada, kita lihat di sini ada pilihan, recent homebag ataupun navigasi bar. Saya lebih terbiasa pakai yang navigasi bar-nya, stop complete. Seperti ini tampilan awal dari Oneplus 7, kita lihat ya. Tidak dari setelan, ini sudah bahasa Indonesia-nya. Di sini keamanan katanya tadi, smart unlock, ini belum ada. Ini contoh-contoh dari menu dari Oneplus 7-nya, seperti ini. Sudah ada icon beda dari custom ROM AOSP yang biasanya. Customisasinya pun beragam, kita lihat seperti ini. Kita lihat tentang ponsel. Seperti ini ya, kita lihat. Mungkin cukup sekian tutor dari saya, kurang lebihnya. Teman-teman explore sendiri, apa saja kelebihan dan kekurangan ROM ini. Karena saya hanya menunjukkan bagaimana cara installnya, apakah aman. Saya pun hanya tes saja, sekiranya saya nyaman, akan saya teruskan pakai ROM ini. Cukup sekian ya. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-sebesar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.